Pajaran ke-30 Islam Inul Fitroti Kenapa dibaca Fitroti, bukan Fitroto Karena Ditempeli oleh Din Jadi kalau Bebe Tidak ditempeli Bunyi I Ba'bul, Ba'iti Yahudallahi Tapi kalau BS Ikut Misalnya Amal yang Soleh Sodakoh yang Jariah Banyak istilah Kita ungkapan Arab Di Indonesia kan Kadang-kadang gak tepat Luruskan misalnya Sodakoh ya Jariah Kalau amal masoleh Amalan Solehah Baik, coba Kita baca judulnya Al-Islamu Dinul Fitroti Silahkan Bismillahirrohmanirrohim Silahkan Bismillahirrohmanirrohim Al-Mudinul Fitroti Masyarol Islamu Kamal Baris Surah Masjibah Takhalan Nasu Walatazalu Yang takkan Ardi Ala marrizamani Fama Sirruzalik Sirruzalika Annal Islam Dinul Fitroti Kamal Al-Mudinul Fitroti Yuhibbul Yuhibbul Al-Mudinul Fitroti Baik Kita baca judulnya Al-Islamu Dinul Fitroti Intasyarol Islam Kamarowat tarikh Di Surah Akinajibah Intasyaroh tersebar Intasyaroh bisin Intasyaroh menyebar Menyebar Kalau intasyaroh menang Kalau dengan sod menang Intasyaroh Kama Sebagaimana Diriwayatkan Oleh sejarah Karena Indonesia kan Ibu Nur Islam itu Telah tersebar Sebagaimana Yang diceritakan Oleh sejarah Dengan cepat Yang menakjubkan Dan manusia Memasuki Agama itu Akwajan Dengan ber Bondong Layazalu itu masih Dan masih tersiar Bumi ini Panjang zaman Sirun rahasia Apa rahasianya Rahasianya Ialah Islam adalah Agama yang suci Agama kesucian Sebagaimana Tampak Dalam hal-hal Berikut ini Satu Dua Tiga Satu manusia Di dalam Titrohnya Cenderung Mengesahkan Mengesahkan Tuhan Betul Dan Islam Menyeru Kepada Kepahidan Untuk Mengesahkan Allah Dan Menginggalkan Kesirikan Menyeru Untuk Meninggalkan Kesirikan Atau Mempersekutukan Allah Yang kedua Bahwa Manusia Dengan Fitrahnya Atau Dengan Nalurinya Menyukai Usaha Dan Rasa Ingin Memiliki Dan Maka Datanglah Islam Dengan Membolehkan Usaha Dan Kepemilikan Dengan Sarat Adanya Halal Dan Baik Firman Allah Wahai Orang-orang Yang beriman Impakkanlah Hal-hal Yang baik Yang kalian Upayakan Dan Yang kami Keluarkan Dari Perut Bumi Ya Dari Bumi Minyak Emas Gas Baik Bagus Coba Yang ketiga Inar Rajul Yuhibu Silahkan Baca lagi Selain Ibu Nur Siapa Ibu Nur Ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Ankhola Kulakum Min Ankhus Kulakum Azwaja Tidak Sekulu Ilayha Wajah Ala Bainakum Mawad Wa Rahmah Sadak Allahu Azim Kulakum Keempat Arroba Innal Insana Bipat Nabi Fitratihi Yak Rahul Layasi'i'um Ya Kulak Layukal Lipullahu Nafsan Illa Wush'aha Ya Sadak Allahu Lazim Wakod Waqod Abah Islam Waqod Abah Islam Waqod Abah Islam Iftara Firo Madona Lil Maridi Wal Musafiri Bisyurut Mu'ainatin Kalau disambung Liman Lam Yajidil Ma'a Lam Yajidil Ma'a Baik Khamisan Al Khamisan Innal Insana Bipat Fitratihi Yuhibu Yuhyajibu Ma'arifata Ma'lam Ya'arifu Fakad Da'al Islamu Ilan Nazari Fim Malakut Samawati Wal'ar Wala Ta'ala Bismillah Rahman Rahim Inna Pil Khul Samawati Wal'arri Waktila Pil Layli Wal'nahari La'ayat Lill Al'al Sa'adisan Akhirun Terakhir Innal Insana Bipitratihi Yuhibu Ta'ibat Wal'islamu Yuhillu Ta'ibat Kala Da'ala Qul Man Harama Zinat Zinat Allah Lati Ahrajal Ibadihi Wa Ta'ibati Minar Rizki Rizki Baik Ayat ini Bismillahirrahmanirrahim Coba tebak Mana subjeknya Atau pokok kalimatnya Ayat ini Mana pokok kalimatnya Cari kata Kata Jangan Jangan Domir Jangan yang lain Pasti subjek itu Terdiri dari Isim Subjek Tidak mungkin Didahului oleh Fi Coba Kalau di Indonesia Kan Gimana Coba Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit Dan Ciptaan Bumi Pergantian Malam Dan Nah Baru itu Subjeknya Jadi Ina itu Punya subjek Punya Predicate Sesungguhnya Sholat itu Tiang agama Sholat Subjeknya Jadi Subjek itu Dalam arti Tidak boleh Dari Dari Domir Domir boleh Domir K boleh Harus dari Domir Atau Isim Tidak boleh Didahului oleh Huruf jar Tidak boleh Subjek Didahului oleh Huruf jar Pasti Keterangan tempat Baik Intasyarul Islam Bisur'atin Ajibah Wadakhul An-Nasu Afwaja Wala Yazalu Yantasyiru Til Ardi Ala Marri Zaman Bama Sirru Zalik Sirru Zalik Annal Islam Dinul Fitrah Kama Zahra Fimayali Innal Insana Bifitratih Mayyal 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 itu Mayyal Cenderung Miring Nguyul itu Kecenderungan Malayamilu Mayyal Mubalawah Mayyal Sangat Berkecenderungan Baik Innal Insana Bifitratih Mayyal Mana Hobarnya Mayyal 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 Nanti kita Belajar Hobar Ini ada Dua macam Ada Hobar Mufrod Ada Hobar Jumlah Misalnya Si Ahmad Itu duduk Ahmad Jalisun Tapi kalau Si Ahmad Itu sedang Duduk Yajlisu Yajlisu Kan Dia Sedang Duduk Si Ahmad Telah Pergi Ahmad Dahab Telah Sembadi Maupun Mudok Ada Jumlah Dua Kan Jumlah Filiya Dengan Jumlah Ismi Lawannya Mufrod Mufrod Itu kata Bukan Bukan Tunggal Baik Sudah Terjemahannya Sudah Tadi Coba Sedikit Intasharul Islam Mana Failnya Al-Islam Mana Failnya Kenat Yazal Yantasiru Kemana Kembalinya Yantasiru Islam Islam Betul Sekarang Mana Fail dari Zoharonya Yang nampak Itu Hal-hal Berikut Jadi Setiap Ada Fail Pasti Ada Fail Itu Sudah Apa Namanya Matematik Arab Nomor Tiga In Nerajul Yuhib Bulk Perempuan Mengajak Islam Kepada Pernikahan Untuk Pernikahan Terus Ada Antara Tanda-tanda Allah Ciptakan Hak Bagi Kalian Dari Jenis Jenis Kalian Pasangan Agar Kalian Menjadi Tentram Bersamanya Menjadikan Mawad Mawad Dawa Rohmah Cinta Dan Kasih Saya Wa Min Ayat Tihi An Kholako Mana Hobarnya Di antara Tanda-tandanya Adalah Hobarnya Min Ayat Tihi Mudadanya Mana Pak Amat Namanya Masdar Mu'aw Awal dari Apa Andan Fi'il Andan Fi'il itu Sama dengan Benda Misalnya Antas Mu Khairullakum Sebetulnya Sebetulnya Adalah Puasa Kalian Antas Sumu itu Jadi Benda Saum Ya Saum Hukum Ta'wilnya Jadi Kalau ada An Dengan fi'il Sama Dengan Ben Disebut Apa Dalam ilmu Sorot Masdar Awal Dalam rumus Masdar itu Ada dua Dalam ilmu Sorot Masdar Ada dua Satu Masdar Soreh Asli Yang kedua Masdar Mu'aw Mu'aw Masdar itu Hanya dua Satu Pohon Masdar Soreh Asli Dua Masdar Yang ditakwil Dari An Lalu Masdar Masdar Soreh Ada berapa Masdar Mim Apa lagi Goiru Mim Tidak ada Mimnya Hubun Mawaddatun Rohmatun Kan tidak ada Mim Tapi kalau Mawadah Kan ada Mimnya Maghfirullah Ada Mim Marhamah Sama dengan Rohmah Al-hubu Wal-mahabbah Sama-sama Cinta Cuma dalam Pemakaian Mahabbatul Dunia Apa Hubud Dunia Hubud Dunia Mahabbatul Ulama Apa Hubul Ulama Hubul Ulama Jadi Untuk Penggunaannya Kita tahu Karena sering Baca Tidak semua Fiil punya Masdar Tapi punya Masdar Pasti punya Masdar Kalau Mim Enggak Tidak ada Makro Jalasa Majalah Satu Tidak ada Julus Saja Baik Nomor Empat Coba Indonesia Sesungguhnya Dengan Pintanya Membenci Suatu Pekerjaan Yang Dia Tidak Mampu Ayatnya Allah Tidak Membebani Allah Tidak Membebani Manusia Kecuali Kemampuannya Seseorang Seseorang Napsun Seseorang Kecuali Dengan Kemampuannya Islam Telah Membolehkan Islam Telah Memperbolehkan Berbuka Berbuka Pada bulan Wadan Untuk Orang Sakit Musafir Dengan Syarat-syarat Tertentu Bagaimana Membolehkan Tayamum Pada Siapa Yang Tidak Memiliki Air Mendapatkan Wajada Ada Atau Mendapat Wajada Mauju Didapat Artinya Mauju Didapat Al-Homis Innal Insana Mencinta Pengetahuan Yang Dia Belum Ketahui Wada Bunya Islam Telah Mengajak Menyeru Untuk Meneliti Dalam Bekuasaan Langit Dan Bumi Allah Ta'ala Allah Berbukum Bunya Dalam Menciptakan Nangit Dan Bumi Dan Pergantian Pergantian Malam Dan Siang Terdapat Ayat-ayat Di orang Yang Berpikir Kalau kita Balik Begini Sebetulnya Sesungguhnya Tanda-tanda Kekuasaan Allah Bagi Orang-orang Yang Berpikir Ada Dalam Penciptaan Nangit Dan Bumi Dan Pergantian Siang Dan Malam Makanya Makanya Hobarnya Mukod Mukodam Biasanya Hobar Mukodam Itu Dari Jermaj Jermajrur Atau Zorab Kalau yang lainnya Tidak Boleh Jadi Hobar Dilulukan Boleh Kalau Jermaj Laka Alhamdu Ini kan Dibalik Asalnya Alhamdulaka Kalau Dibalik Tillah Hilhamid Hobar Itu Dalam Bahasa Arab Hobar Boleh Didulukan Cuman Apa Bedanya Kalau Alkitab Alal Maktab Dengan Alal Maktab Kitab Ada Bedanya Bedanya Stressing Fokus Kalau Alkitab Alal Maktab Jadi Bukan Majalah Bukan Radio Bukan HP Tapi Buku Yang Ada Di Atas Meja Jadi Fokus Kepada Mugdadanya Tetapi Kalau Dibalik Alal Maktab Kitab Artinya Fokus Kepada Tempat Atas Meja Itu Ada Buku Bukan Di Bawah Bukan Disamping Itu Maksudnya Hobarmu Kodam Itu Berarti Stressing Kepada Hobarnya Tapi Kalau Mugdada Di Awal Stressing Kepada Dadanya Maka Ketika Dibalik Indonesianya Itu Jadi Tegas Lah Milik Mulah Bagimulah Agamamu Bagikulah Agamaku Jadi Adalahnya Itulah Dalam Bahasa Arab Kalau Takdim Kalau Hobarnya Didulukan Menjadi Lebih Tegas Maka Muncul Terjemah Apa Tadi Ada kata Lah Ada dua kata Yang dibalik Lahul Hukmu Iyalah Yang memiliki Hukum Wa ilaihi Turjaun Dan Kepadanya Kamu Dikembalikan Lahul Hukmu Asalnya Al Hukmu Lahu Wa Turjaun Ha Ilaihi Coba Dibalik Lahul Hukmu Wa ilaihi Turjaun Iyalah Yang memiliki Hukum Dan Kepadanya Kalian Kalian Akan Dikembalikan Itu Akhir Surat Al Kosos Itu Kullu Syai'in Halikun Illa Wajah Setiap Sesuatu Binasa Kecuali Allah Lahul Hukmu Dialah Yang Memiliki Hukum Dan Kepadanya Kamu Sekalian Dikembalikan Baik Sudah ya Habis Fitrotun Fitroh Artinya Kesucian Insting Boleh Marun Artinya Sepanjang Maru Yamuru Kan Melewati Merrozzaman Yamuru Merrozzaman Abaha Yubihu Memubahkan Membolehkan Yubihu Tambahannya Hamzah Membolehkan Tas kunu Itu Artinya Diem Kentram Makanya Sakinah Mawaddah Warohman Baik Coba Langsung Mubdada Hobar Mubdada Itu disebut Pokok Kali Mabar Adalah Keterang Keterangan Top Predi Ingat lagi Subjek Predicate Ada berapa Dalam bahasa Arab Ada Kalau ada Mubdada Ada Hobar Kalau ada Isim Hobar Ada isim Inna Hobar Udah Tiga Nanti Masing-masing Punya Hob Baik Baik Mubdada Maupun Isim Kana Maupun Isim In Coba Beri contoh Coba Allahu Alimun Masuki Kana Kana Allahu Aliman Ar-Rasulu Aminun Masuki Kana Ar-Rasulu Aminan As-Solatu Mafrudotun Masuki Kana As-Solatu Mafrudotun Iya Sekarang Masuki Inna As-Solatu Imaduddin Masuki Inna Inna Salata Ya Itu Namanya Hobar Mubdada Hobar Kana Atau Hobar In Nah Hobar Itu Ada Dua Macem Coba Misalnya Allahu Kodirun Nah Kata Kodir Itu Kata Atau Kalimat Kodir Itu Kata Ya Dalam Bahasa Arab Kalimat Betul Sekarang Allahu Yak Kodiru Yak Kodiru Itu Kalimat Sempurna Kan Yak Dia Berkuasa Kan Yak Tapi Kalau Kodir Tidak Ada Huanya Nah Yang Kodir Itu Disebut Mufrod Asli Yang Yak Kedir Disebut Jum Jumla Sekarang Allah Itu Kekuasaannya Sangat Tinggi Mana Hobar Dari Allah Kalimat Kekuasaannya Itu Namanya Jum Jumlah 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 Filya Atau Is Is Jadi Hobar Mubdada Bisa Mufrod Bisa Jum Jum Coba Muslim itu Soleh Satu Coba Al-Muslimu Solehun Baik Sekarang Dua Muslim itu Soleh Al-Muslimani Solehani Sekarang Jumlah Laki-Laki Al-Muslimun Solehun Soleh Solehani Solehun Itu Disebut Hobar Mufrod Jangan Hobar Mufrod Dianalogikan Satu Atau Dua Atau Tiga Jangan Mufrod Disini Artinya Kata Bukan Kalimat Walaupun Dua Tidak Ada Hobar Musana Tidak Ada Isilah Itu Ada Hobar Muf Dua Muslim Soleh Al-Muslimani Solehani Al-Waladani Mujithahidani Al-Mudrasatani Jamilatani Kan Dua Al-Muslimun Al-Solihu Namufrod Orang-orang Muslim Itu Soleh Nah Sekarang Di balik Dirubah Dengan Fiil Orang Muslim Itu Dia Sedang Solat Al-Muslimu Yusolli Kata Yusolli Itu Ata Atau Kalimat Yusolli Itu Kalimat Kan Ada Dia Solat Dia Sedang Solat Yusolli Kan Ada Dia Coba Sekarang Ismiah Solat Itu Rukunnya Ada 13 As-Solatu Ruknuha 13 Itu Namanya Hobar Jumlah Hobar Jumlah Adalah Hobarnya Terdiri Dari Subjek Dan Dan Kalau Mufrod Memang Kata Coba Kita Baca Coba Al-Islamu Dinul Fitroh Mufrod Apa Jumlah Mufrod Dinun Itu Kan Kata Agama Fitrah Islam Itu Agama Fitrah Kalau Dibuang Islam Kita Tidak Sempurna Dinul Fitroh Coba Sekarang Jiwa-jiwa Itu Cenderung Coba Mana Cenderung Hobifitrotihi Itu Hanya Hanya Penghiasa Hanya Ilat Tauhid Juga Pelengkap Tapi Mayalun Penting Tidak Boleh Tidak Ada Harus Ada Jiwa Itu Dengan Fitrahnya Dengan Nalurinya Berkecenderungan Untuk Mengesakan Baik Sekarang Di Anak Ini Coba Dikurung Aja Dulu Ilangkan Coba Menjadi Buang Kata Sampai Buang Coba Tinggal Apa Manusia Itu Beriman Anasum Hub Ada Hobarnya Muminun Jadi Yang pokok Itu Nas Dengan Muminun Ada pun Aladzina Itu Namanya Hanya Penghias Saja Manusia Yang Mendapatkan Petunjuk Dari Tuhan Mereka Imani Keesaan Allah Coba 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 Ringkatnya Anasum Muminun Nabi Wahdani Yatillah Yang B Sekarang Bedakan Yang B Yang dua Di atas Itu Namanya Move Frod Kata Sekarang Yang kedua Al-Islamu Coba Baca Al-Islamu Yang tashiru Alamu Yang tanya Yang tashiru Itu Kata Atau Kalimat 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 Apa Buktinya Kalimatnya Ada Fi'il Ada fi'il Ada hu'ah Dan yan 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 siru Yan tashiru Di situ Ada kata hu'ah Tentu hu'ahnya Itu kembali Kepada Islam Makanya disebut Di sini Jumlah Filih Di situ Ada Akan Islam itu Akan Menyebar Sepanjang Masa Karena fi'il Kan Akan Kalau di atas Manusia itu Mengimani Tidak dulu Tidak sekarang Ya pokoknya Udah bawaannya Mengimani Tidak ada waktu Tapi kalau ada fi'il Berarti diikat oleh Waktu Ada tensisnya Yang kedua Mana Hobarnya Tamil Filih Jumlah Mufrod Tamil Tamil Kata atau kalimat 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 Kan dia Berkecenderungan Kan ada Dianya Tamil Hiya Itu disebut Fi'li Filih Di bawahnya Orang-orang Muslim yang Bertakwa Akan mencintai Hal-hal yang Baik Dari rezeki Mana Mubdadanya Mana Hobarnya Hobarnya Hobar Hobar Filih Mufrod Atau jumlah 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 Filih Jumlah Kalau mutakuna Sebagai apa Kedudukan Kedudukannya Sebagai Sifat Sifat itu Mengikut Mengikuti Apa yang diikuti Oleh sifat Dalam kalimat itu Mausul Al-Muslimun Muslimun ada L Sifatnya ada L Al-Muslimun Sifatnya juga Jam Jam Muslimuna Marfu Mutakun Marfu Sifat itu Begitu Jadi harus diikuti Mufrod Jama-jama Nakiro Nakiro Laki-laki Laki-laki Liannahu Jam Mutakar Salim Iya Al-Muslimuna Mubdadaun Marfu Milwawi Liannahu Jam Wahua Manud Wahua Mausul Al-Muslimun Sifat Marfu Yuhibbuna Fi'il Mudhore Marfu Disebutin Kedudukannya Jadi Hobar Jum Yuhibbuna Jumlah Fi'li Coba baca Dari contoh-contoh Di atas Diketahui Sebagai berikut Tiap kalimat Atau jumlah Terdiri Dari dua bagian Bagian pertama Disebut Takbiru Sebagai subjek Alias Pokok Kalimat Yang kedua Yang dicetak biru lagi Predi Predicate Yang harus dipahami Subjek dalam bahasa Arab Ada lima Yang dipelajarikan disini Mubdada atau isim kana Dan isim in Inna Tapi subjek kan ada lima Predicate ada li Lima Ada fi'il Ada fa'il Ada isim kana Ada isim Ada hobarnya Jadi kalau ada kana Pasti ada subjek Ada pre Predicate Coba Kalau ditanya Coba Kanallahu Ala kulli Shai'in Kodira Allah Dan kodir Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Mana isimnya Mana hobarnya Sesungguhnya Solatku Ibadahku Hidupku Dan matiku Ada empat Milik Allah At-tahiyyatum Barakatuh Solatum Taibatul Lillah Mana hobarnya Lillah Iya Coba kalau tanpa Lillah Sesungguhnya Dalam kehidupan Di dunia itu Ada rintangan Rintangan Ya rintangan Mudadanya Lakum Dinukum Mana subjeknya Dinukum Asalnya Dinukum Lakum Robil Firli Dibuang gak Akunya Robinya Ada ianya Enggak Robi Apa Rob Masalnya Robi Wahai Tuhanku Dibuang Ya nya Robil Firli Kalau gak ada Ya nya Ada serobak Dibuang Ya mutakal Ya nempel Yang akunya Dibuang Dan terakhir Yang ismiah Tidak ada contohnya Gini Misalnya Indonesia itu Lautnya luas Mana hobarnya Mana hobarnya Lautnya Lautnya Luas Tapi kalau Indonesia Luas Gimana tuh Indonesia itu Luas Tidak ada hobar Sekarang Indonesia itu Lautnya luas Hobar jumlah Jumlah apa namanya Jumlah is Bismillah 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 Indonesia Arduha Biharuha Wasiatun Mubdadanya ada dua Satu Indonesia Mubdadah pertama Bihar Mubdadah kedua Terus Wasiatun Hobar Mubdadah kedua Dua Wasiatun Hobar dari laut Nah sekarang Mana keterangan Dari Indonesia Lautnya Luas Nah itu Makanya Hobar jumlah Is Tambahin Tambah di buku Ada namanya Hobar dari Ismi Bismillah Coba Islam itu Dasarnya Adalah Tauhid Coba Al-Islamu Dasaruhu Tauhid Misalnya Masjid itu Kubahnya Emas Yang Emas itu Kubahnya Bukan masjid Bek Jumlah is Ismiah Jadi ingat Hobar itu ada dua macam Satu Mufrod Jangan dipikirin Mufrod lawan dari Tunggal atau Musana Atau jama Bukan Yang dimaksud Mufrod adalah Bukan Kalimah Mufrod itu disitu Artinya kata Dalam bahasa kita Mufrod itu Artinya kata Jumlah itu Kali Kalimah Nah sekarang Al-Islamu Yanta Syiru Kalau dibalik Menjadi Fi'liyah Yanta Syirul Is Sama saja Indonesia Islam itu Tersebut Jadi kalau Mugtada Adalah Susunan Bahasa Indonesia Kalau Fi'il Fa'il Susunan Bahasa Arab Coba Allah Telah Menciptakan Nangit Dan Bumi Coba Filiyah Ismiahkan Kalau Fi'il Madi Fi'il Madi Kalau Fi'il 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 Sallallahu Ala Muhammed Coba Ismiahkan Sallallahu Ala Muhammed Allahnya Didulukan Coba Allah Salla Ala Muhammed Bahasa Kita Menganut Ismi Ismiah Bahasa Arab Menganut Biliyah Biliyah Dan Ismiah Tetapi Bahasa Arab Itu Kebanyakan Adalah Asalnya Fi'li Fi'li Coba 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 Jadi Jadi Bahasa Arab Itu Umumnya Fi'il Berutannya Begitu Fi'il 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 Itu yang Standar Tapi Kadang-kadang Mahfulnya Didulukan Boleh Nah Jadi Sekarang Singkatnya Subjek Ada Lima Satu Dua Dan Tiga Bersaudara Tidak 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 Isim Isim In In Itu Bersaudara Sama-sama Memiliki Hob Kalau ada Fa'il Ada fi'il Aktif Kalau ada fi'il Pasif Ada Naibul Naibul Itu dalam Mengaji Linguistik Arab Bersanya Lima Contoh yang Baik Yang ada Dalam diri Rasul Fi'il Rasulillah Lakum Lakunya Penegas Wa Inna Kala Ala Khulukin Azimun Kaknya Disinnya Ala Khulukin Hobarnya Sesungguhnya Kamu Berada Di atas Ahlak Yang Mulia Latauqid Latauqid Ras Ya Alhamdulillah Rabbin Alamin Syukran Ustadz